Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Oke kali ini saya kedapatan HP Samsung j2 prem ya itu dengan kasus yang quote di akun Google Oke kita untuk membaik lepas ini kita harus memakai Wifi ataupun data seluler ya yang penting kita ada untuk browsing an Oke sudah saya ini ya masukkan Wifi Oke kita pertama-tama kita masukkan ke toolbag kita dengan cara menekan tombol home tiga kali oke kita praktekkan Oke sudah masuk ke toolbag ya Oke Hai teh sudah tampil ke halaman ini kita gambarkan huruf L saja Oke sudah tampil kita cari setelan text to spec ya yang ini Oke yang ini saya tekan aja dua kali Oke setelah masuk ke tampilan ini kita keluarkan saja toolbag nya karena tidak perlu ya kita keluarkan tiga kali tekan Oke sudah on aktif kita centang yang pojokan sini tanda panah yang pojokan sini sampai ke pengaturannya Oke sudah ada ke pengaturan telepon kita cari panduan pengguna yang ini Oke maka masuk di Boko Browsing kita disini saya memakai aplikasi lavi-lastapp service ya Oke kita ketik aja lavi-lastapp hai lalu Oke salah maaf ya kita masukkan lafi lestek yang ini ya lafile stack service oke kita klik saja oke kita masuk ke sign to google account kita masuk saja oke sudah sudah masuk ke sini ini kita langsung download saja kita download oke kita belum hari sini ya mungkin disini kita downloadnya di atas tidak bisa kalau di bawah mudah-mudahan bisa ternyata gak bisa juga ya coba kita tidak bisa ya oke sedang mengunduh ya ini ada tulisan mengunduh agak sulit juga ya mengunduhnya oke kita kembali kita cari google account manager nah disini kita cari disini ya bypass kita cari android 5 nah disini kita cari android 5 ya disini mulai mengunduh ya oke mulai mengunduh android 5 setelah itu kita kembali ke boxmark oke kita ke stories kita stories kita rewrite unduan kita cek list nah disini sini ada 2 downloadan ya yang tadi kita download oke saya download kita pasang setelan sumber tidak kenal kita oke oke kita pasang ternyata tidak bisa dipasang juga ya mungkin belum terdownload semuanya ya oke kita kembali kita cari android android 6 ya kita coba android 6 ya kita download oke ini mungkin bisa oke sedang mengunduh ya kita android 6 mudah-mudahan bisa karena tadi android 5 tidak bisa oke kita masuk ke bulkmark lagi history unduan nah ini dia pk mudah-mudahan bisa disetting ya sumber tidak kenal kita oke kita pasang saja mudah-mudahan bisa ya oke sudah terpasang ya kita kembali kita bypass ininya ya oke sempert tidak kenal kita checklist kita pasang oke setelah terpasang kita buka ya buka nah sini kita masuk ke browser ya kita masukkan sini ada titik 3 kita masuk browser oke oke kita dibawa ke oke kita dibawa ke sini itu kita masukkan email yang masih dipakai ya email kita yang masih dipakai kita masukkan saya masukkan email saya oke saya masukkan email saya ya oke oke saya masukkan email saya kita berikutnya oke kita masukkan kata sandi saya masukkan kata sandi oke oke masuk berikutnya oke sudah kembali ke tampilan semula ya oke kita reset saja oke kita reset saja kita tunggu sampai loading lampunya sangat ini ya oke kita tunggu saja mudah-mudahan berhasil kita tunggu loadingnya 3 atau 5 menitan lah karena dia mereset ke awal oke selamat datang kita lanjut ya berikutnya berikutnya tidak tinggal next next saja kita tunggu untuk beberapa detik ya oke oke akun ditambahkan kita berikutnya 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 agak lumayan lama ya untuk ketampilan menu cukup cukup lumayan lama menunggu oke sudah ketampilan ini kita jangan sekarang oke berikutnya dia meminta pola oke kita pola yang mudah saja oke kita bikin pola yang mudah saja yang L kecil oke konfirmasi berikut berikut oke kita loading lagi untuk beberapa menit tergantung hp nya ya kalau loading nya cepat ya cepat juga ini saya tidak skip ya sengaja biar tau agak lumayan lama juga menunggunya kalau orang agak pusing juga kita bikin kopi saja sambil ngopi kita sambil ngopi kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan Ziruk dan kita ! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali ke pengaturan awal lagi oke mungkin cukup sampai disini semoga bermanfaat oke jangan lupa like dan seberiknya ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati